Berdasarkan Peraturan Daerah atau Perda Kota Jambi No. 2 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sejumlah sektor hiburan mengalami kenaikan tarif pajak. Hal ini mendapat sorotan dari anggota DPRD Kota Jambi terkait perubahan tarif tersebut. Mengenai Perubahan Peraturan No. 2 Tahun 2024 tentang pajak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi memberikan tanggapannya terkait kenaikan tarif tersebut. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi Junaidi Singarimbun mengatakan, Perda Kota Jambi tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Mengenai keberatan maupun komplain di tengah pengusaha dan masyarakat, menurut Junaidi merupakan hal yang harus dilaksanakan sesuai amanat undang-undang. Itu memang yang sudah kita bahas di DPRD tentunya, kita melaksanakan pemerintah undang-undang, kita buatkan turunannya ke Perda. Ini kan ada beberapa sektor yang menjadi kenaikan ya Bang? Apakah dengan kenaikan pajak ini sesuai dengan kondisi saat ini? Ya, dalam pembuatan Perda kan sudah ada hitung-hitungannya. Sudah ada tentuannya lah, yang memang kita, aturan itu yang memang di sini yang paling terengah, aturan kita. Mungkin terjadi komplain-komplein di masyarakat, jumlah-jumlah satu pihak-pihak yang terkait. Tentunya jelas Perda ini adanya kebun-bun-bun-bun dari pusat, masyarakat, banyak dari budi daerah. Mungkin di masyarakat atau pihak-pihak yang terkait, yang mungkin keberatan, sebagainya, itu yang harus kita lihat sebagai yang harus kita waksanakan. Itu yang sudah tergantung di peraturan daerah. Diketahui, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi No. 2 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, ada beberapa daftar tarif yang mengalami perubahan. Yang pertama, bioskop naik sebesar 10%. Kedua, pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor naik 10%. Tiga, permainan ketangkasan naik 10%. Empat, olahraga permainan dengan menggunakan tempat, ruang, atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran naik 10%. Lima, panti pijat dan pihak refleksi naik 10%. Enam, diskotik, karaoke eksekutif, klub malam, bar, dan mandi uap naik 40%. Tujuh, karaoke keluarga naik sebesar 40%. Ksandi, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!